Di video kali ini kita akan membahas tentang nama-nama hewan laut dan ikan air tawar. Ini adalah ikan torani. Ikan ini ditemukan di semua samudera utama, terutama di perairan tropis dan subtropis. Ini adalah udang galah. Sesuai dengan namanya, udang ini memiliki capit panjang yang menyerupai galah. Ini adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda merupakan hewan laut yang bentuk bagian dalam dari cangkangnya mirip dengan kepiting biasa. Ini adalah ikan salmon cinok. Salmon cinok adalah ikan anadromus asli dari samudera pasifik utara dan di Amerika utara bagian barat. Ini adalah ikan bicir. Makanan ikan bicir yaitu udang, ikan kecil, cacing, bahkan hewan serangga lainnya. Ini adalah kepiting. Ciri khas kepiting adalah karapas berbentuk pipi atau agak cembung dan berbentuk heksagonal atau agak persegi. Ini adalah ikan salmon brook trout. Ikan ini hidup di perairan sejuk dan jernih di daerah terpencil dan pegunungan. Ini adalah paus beluga. Beluga biasa memangsa ikan, cumi-cumi, gurita, siput dan kril atau udang berukuran kecil. Ini adalah lembu laut. Tubuh lembu laut dapat mencapai panjang hingga 4,5 meter atau lebih, dan hidup di air tawar dan air asin. Ini adalah ikan piranha. Piranha adalah ikan air tawar karnifora yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan. Ini adalah hiu harimau. Hiu ini banyak ditemukan di samudera tropis dan hangat, terutama di sekitar pulau di tengah Pasifik. Ini adalah anomalokaris. Anomalokaris adalah artropoda predator terbesar yang berenang dalam laut kambrium lebih dari 500 juta tahun yang lalu. Ini adalah hiu martil. Hiu martil hidup di lapisan permukaan semi-oseanik pelajik hingga pada kedalaman 275 meter. Ini adalah ikan lele. Ikan jenis ini tidak pernah ditemukan di sungai, rawa, waduk, sawah, dan telaga. Ini adalah ikan pari. Ikan ini dikenal sebagai ikan batoid, yaitu sekelompok ikan bertulang rawan yang mempunyai ekor seperti cambuk. Ini adalah ikan koikarashi. Ikan koikarashi memiliki warna tubuh yang berwarna kuning. Ini adalah hiu macan tutul. Hiu macan tutul adalah salah satu hiu paling umum di sepanjang pantai California. Ini adalah ikan sturgeon. Ikan sturgeon adalah salah satu ikan air tawar tertua di dunia, siklus hidupnya bisa selama 100 tahun. Ini adalah singa laut. Habitat mereka meliputi perairan sub-artik hingga tropis baik pada belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Ini adalah hiu biru. Hiu biru adalah spesies hiu dari famili Karkarhinidae, yang menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang adalah mamalia lucu yang hidup di air. Ada yang di sungai, ada juga yang hidup di laut. Ini adalah ikan arapaima. Ikan arapaima adalah salah satu jenis ikan air tawar terbesar di dunia. Ini adalah ikan aligator. Ikan aligator bisa tumbuh hingga 3 meter dengan berat mencapai 350 pond. Ini adalah mosasaurus. Mosasaurus termasuk ke dalam golongan dinosaurus yang bertubuh ramping. Ini adalah penyu. Penyu adalah hewan sejenis reptilia yang habitatnya di semua samudera yang ada di dunia. Ini adalah kuda laut. Kuda laut merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air laut. Ini adalah ikan arwana. Ikan arwana adalah salah satu jenis spesies ikan hias air tawar populer yang banyak orang dipelihara dan dibudidayakan. Ini adalah ikan moris. Ikan ini merupakan salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba menggunakan berbagai jenis suara untuk berkomunikasi satu sama lain dan menemukan objek. Ini adalah ikan layaran. Ikan cepat ini memakan pelangton kecil. Mangsanya bertambah besar seiring dengan bertambahnya ukuran. Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki tubuh yang sangat besar. Hiu paus dewasa dapat mencapai ukuran panjang hingga 20 meter. Ini adalah ikan pari elang. Pari elang adalah pari laut besar dengan sirip dada runcing panjang, ekor panjang, dan kepala yang berbeda. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk tersebar di seluruh lautan mulai dari samudera pasifik utara, samudera atlantik. Ini adalah ikan tuna. Tuna adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Skombridae, terutama genus tunus. Ini adalah kuda laut. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Ini adalah orenvest butterflyfish. Orenvest butterflyfish biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah koran angelfish. Koran angelfish adalah spesies omnivora yang memakan tunikata dan alga di alam liar. Ini adalah paus biru. Makanan pokok paus biru adalah kril, meskipun mereka juga memakan copepoda dalam jumlah kecil. Terima kasih.